Intro Hai teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita akan menampilkan sebuah video yang membahas soal bahasa Melayu. Sejauh ini bahasa Melayu terpinggirkan di Malaysia. Ternyata dampaknya amat luar biasa. Video ini memuat pendapat dari Profesor Theo Koksyong. Yuk langsung kita simak aja ya. Iya, bahasa mempunyai kuasa untuk menyatu padukan umat. Ini bukti banyak sekali pada masa sekarang dan juga pada zaman purba. Dan di rantau ini kita dapat lihat bagaimana Indonesia itu menggunakan bahasa Melayu diberi nama nasional bahasa Indonesia untuk menyatu padukan pelbagai kelompok suku yang berbeza-beza. Dan Indonesia berjaya. Dan di sini kita juga ada hasrat itu. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perpaduan. Dan setelah 60 tahun, 61-2 tahun kita merdeka, kita dapat lihat hubungan etnik kita bukan semakin memusat, tetapi semakin mencabar. dan kalau kita lihat kembali sejauh mana bahasa Melayu itu yang kita hasratkan sebagai bahasa perpaduan itu berjaya menyatu padukan anak bangsa kita. Adakah kerana tidak cukup polisi-polisi dan usaha kerajaan untuk mencapai perkara itu? Saya kira kerajaan pun tidak tegas dalam hal ini. Itu harus diakui. Dan yang kedua, sikap. Sikap warga negara. Orang Melayu pun ada yang tidak yakin kepada kemampuan bahasa Melayu. Dan kalau orang Melayu sebagai penonton natif tidak yakin, itu memberi impak yang tidak baik kepada yang bukan Melayu. Jadi, banyak perkara yang harus kita lihat kembalilah. Bagaimana untuk ubah sikap tersebut? Bagi saya, di sekolah itu. Sekolah adalah satu tapak yang cukup penting untuk kita bina sikap yang harus kita bangga terhadap bahasa Melayu. Kita sayang, kita setia. Dan kita harus bina sikap melalui gagasan bahasa Melayu itu sebagai bahasa negara. Bukan sebarang bahasa. Bukan bahasa orang Melayu. Ya, bahasa kaum Melayu tetapi telah diangkat menjadi bahasa negara sebagai bahasa kebangsaan, sebagai bahasa rasmi. Itulah jati diri kita, itulah identiti nasional kita. Prof. sebut di sekolah, adakah itu tanggungjawab yang besarnya dibahu guru-guru untuk menanamkan sikap tersebut? Ya, sudah tentu. Maksudnya, guru harus ia pupuk semangat nasionalisme bahasa Melayu ini. Maksudnya, semangat yang sayang, bangga dan setia kalau boleh kepada bahasa Melayu. Kerana itu bahasa negara. Dan ini berjaya dilakukan di Indonesia dan banyak tempat lain. Mengapa ia gagal di negara kita? Pertama sekali, seperti yang saya katakan, kita ada banyak acuan dalam sistem pendidikan. Ya, maksudnya sekolah vernacular, sekolah kebangsaan, sekolah agama. Jadi, kesemuanya membekalkan pendidikan yang sifatnya berbeza-beza, acuannya banyak. Dan setelah lulus, kita dapati jati diri nasionalnya berbeza-beza. Kalau Melayu yang ke sekolah agama, sudah tentu perwatakan nasionalnya lain daripada Melayu yang ke sekolah kebangsaan. Begitu juga dengan anak-anak bukan Melayu yang ke sekolah vernacular. Sudah tentu perwatakan nasionalnya itu berbeza. Menarik ya, teman-teman. Rupanya, ada banyak jenis sekolah di Malaysia yang menyebabkan generasi di negara ini pun terpecah. Mereka terpecah sesuai dengan kaum. Bisa dibayangkan, hal itu juga akan mempengaruhi hingga dunia kerja dan masyarakat. Yuk, lanjut lagi ya, teman-teman. Jadi, saya kira yang penting dalam hal ini kita harus lihat kembalilah. Sekolah satu aliran itu. Dan itu sistem yang paling afdal lah. Kalau Ustaz tahu kan? Itu sebab di merata tempat di dunia itulah sistemnya yang dapat menghasilkan warga negara yang mendukung jati diri nasional yang serupa. Dan mematabatkan bahasa negara. Ya, sudah. Jadi, adakah batu penghalang kepada cadangan Prof ini iaitu mewujudkan sekolah satu aliran sebenarnya ialah para ahli politik? Sudah tentu ahli-ahli politik di negara kita ini. Mereka sepatutnya bertindak sebagai negarawan. Negara itu diletak di atas. Tetapi nampaknya mereka lebih mementingkan kerjaya politik mereka sendiri. Jadi, dalam banyak hal tindak tanduk mereka itu untuk untuk diri mereka sendiri dan bukan untuk negara. Dan saya kira sudah sampai waktunya ahli-ahli politik kita bertukar utamakan negara itu dan boleh berpolitik tetapi janganlah pada setiap saat terlalu banyak politiking dan maknanya Prof mencadangkan kepada ahli politik untuk menjadi negarawan? Sebab bahasa Melayu ialah bahasa negara dan sudah tentu dalam sistem-sistem negara itu dalam bidang pendidikan dan perundangan dan segala macam yang lain. Bahasa Melayu itu wajib diutamakan daripada bahasa-bahasa lain dan apabila ada keperluan kita setelah 62 tahun merdeka menggunakan bahasa Cina misalnya untuk berkomunikasi dengan masyarakat Cina itu ada banyak tak kenanya sebab dalam 62 tahun tempoh yang panjang sepatutnya mereka sudah menguasainya dan bagi saya apa erti kerayatan yang dipegang itu oleh seseorang warga negara kalau dia tidak mengetahui bahasa negara jadi ini persoalan yang cukup serius ini tetapi tidak ramai pemimpin negara kita yang bertindak sebagai ahli politik semata-mata mahu membicarakannya ini satu persoalan nasional warga negara yang tidak boleh berbahasa negara ini tidak berlaku di tempat lain hanya di Malaysia dan seperti yang saya katakan kita gagal dalam pembentukan negara bangsa maksudnya kita berjaya mewujudkan negara Malaysia tapi kita masih belum berjaya mewujudkan manusia Malaysia dengan jati diri nasional yang kuat begitulah teman-teman pendapat dari Profesor Theo bermula dari sekolah yang terkotak-kotak situasi perkawaman di Malaysia ini sulit dihilangkan partai politik pun terbelas sesuai dengan kaum terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini jangan lupa tetap sehat dan semangat sampai jumpa lagi selamat menikmati terima kasih terima kasih